Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah atas berbagai macam nikmat, termasuk nikmat sehat yang Allah berikan. Pemirsa sekalian, patut dipahami bahwasannya sehat adalah anugerah besar sehingga kita bisa beraktivitas. Untuk aktivitas dunia kita, kita ingin berkreasi kalau kita sehat. Kita ingin beribadah dengan mudah juga kalau kita sehat. Makanya Nabi SAW itu pernah mengatakan, ada hadis disebutkan dalam riwayat Ahmad. Nabi SAW itu mengatakan, Tidak masalah orang itu kaya, asal dia bertakwa. Kemudian Nabi SAW mengatakan, Dan sehat bagi orang yang bertakwa itu lebih baik daripada dia mendapatkan kekayaan. Maka kekayaan tidak ada masalah bagi orang yang bertakwa. Dan sehat tetap lebih baik bagi orang yang bertakwa daripada kekayaan. Maka di sini, poin penting yang kita perhatikan di sini adalah nikmat sehat. Pemirsa sekalian, ini menunjukkan kepada kita bahwasannya, Yang namanya sehat, ini adalah nikmat yang perlu kita jaga. Kita boleh melakukan sebab-sebab, Seperti olahraga, jogging, berekreasi, lari, bersepeda, Atau yang lainnya, dia menjaga kesehatan kita. Namun, jangan lupa, Kita juga banyak mohon pada Allah SWT, Supaya terus diberi nikmat sehat, Dan dijauhkan dari penyakit-penyakit yang memberatkan. Kenapa? Agar kita mudah untuk melakukan ibadah dan terus menambah ibadah pada Allah SWT. Ada satu doa yang diajarkan oleh Nabi SAW, Dan ini bisa kita amalkan. Ada empat hal yang diminta dalam doa ini. Allahumma ini a'udzubika. Min zawali ni'amati. Watahawuli afiyatik. Wafuja'ati niqamatik. Wajami'i sahhati. Ya Allah, aku minta perlindungan kepadamu. Dari hilangnya nikmat. Ini nikmat apapun. Dari hilangnya nikmat. Watahawuli afiyatik. Dari berubahnya kesehatan menjadi sakit. Dari berubahnya kesehatan menjadi sakit. Dan juga dari fuja'ati niqamatik. Dari cobaan yang datang dengan tiba-tiba. Wajami'i sahhatiq dari berbagai macam bentuk kemurkaanmu, ya Allah. Dari berbagai macam bentuk kemurkaanmu, ya Allah. Maka di sini dilihat. Kita minta supaya nikmat tetap terus terjaga. Tidak hilang. Kita minta supaya tidak beralih dari sehat menjadi sakit. Dan juga kita minta perlindungan pada Allah supaya Tidak diberikan musibah yang datang tiba-tiba. Dan juga supaya kita tidak mendapatkan murka Allah karena maksiat kepadanya. Maka sehat memang kita butuhkan. Dan kita juga melakukan sebab-sebab. Supaya sehat itu kita dapat. Supaya kesehatan badan kita itu terjaga. Namun jangan lupakan doa. Karena doa ini akan menolong segalanya. Maka bacalah doa ini. Mudah-mudahan bisa diamalkan. Wa bila itofiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.